Sintayong temui langsung Egy Maulana Fikri perihal permainannya yang kurang bagus. Berposisi sebagai winger kanan, dia tampil versus Curacao kurang maksimal pada pertandingan tersebut. Berikut ulasannya yang telah kami rangkum di ulas spot. Egy Maulana Fikri harus pulih dan bekerja keras jika dirinya tetap bisa menjadi pemain timas Indonesia. Pelati timas Indonesia, Sintayong meminta kepada Egy Maulana Fikri untuk lebih meningkatkan lagi performa permainannya. Sebelum piala AFF 2022 bergulir, banyak yang menilai jika performa. Sang pemain menurun saat memperkuat timas Indonesia pada FIFA Macedai September 2022 melawan Curacao kemarin. Permainannya pun diklaim tidak sebagus seperti biasanya. Meski pemain 22 tahun itu menjadi starter dalam dua laga FIFA Macedai menghadapi Curacao. Namun penampilannya tidak terlalu menonjol dalam pertandingan tersebut. Hal itu yang menyebabkan pelatih asal Korea Selatan mengharuskan pemain. Abroad yang saat ini berlaga di Liga Super Slovakia Vion, Klata Moravki itu meningkatkan performanya sebelum piala AFF 2022. Berikut penilaian Sintayong terhadap Egy Maulana Fikri. Menurut saya, Egy harus meningkatkan performa dalam pertandingan sampai piala AFF 2022, ucap Sintayong. Memang dalam dua laga FIFA Macedai saat Indonesia melawan Curacao, permainan Egy Maulana Fikri tidak menunjukkan performa terbaiknya. Banyak netizen yang menilai jika performa sang pemain belum maksimal pasca sembuh dari cedera yang ia alami. Justru Yakov Sayuri yang jadi back sayap kanan mampu mencuri perhatian dengan beberapa kali memberikan ancaman. Hal ini tentu jauh dari ekspektasi karena Egy diharapkan bisa menjadi ujung tombak skuad Garuda, Egy bahkan ditarik keluar pada babak kedua dan digantikan oleh Sadu Landani. Pelatih timas Indonesia, Sintayong juga menyadari ada masalah dengan anak asuhnya tersebut. Bahkan, dia sempat memanggil Egy saat turun minum. Memang setelah babak pertama selesai, sudah saya datangi ke Egy juga langsung dan bicara. Memang tanya juga berapa lama tidak bermain, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini menjelaskan jika Egy Maulana Fikri mengalami sedikit cedera. Egy juga belum dalam kondisi terbaiknya saat melawan Curacao di laga perdana. Tapi memang Egy jawab juga ada cedera sebelumnya. Jadi kondisinya belum fit 100% tambahnya. Sintayong berharap jika Egy Maulana Fikri segera bisa menemukan permainan terbaiknya. Dia berharap, Egy bisa meningkatkan performanya dan bisa tampil pada piala AFF 2022 mendatang. Yaitulah ulasan atas performa Egy Maulana Fikri yang mendapkan penilaian dari Sintayong. Semoga Egy bisa kembali di performa terbaiknya. Bagaimana menurutu dan berikan komentarmu? Salam ulas sport, salam olahraga. Terima kasih telah menonton!